Hai semua, kereta cepat Jakarta-Bandung rencananya akan segera diperpanjang ke jalur Surabaya nih. Namun bagi yang belum tahu, mengapa pemerintah masih memakai kereta cepat dari Cina? Alasannya bisa kalian tonton di video ini. Nah, mengenai kereta cepat yang dikembangkan oleh putra-putri terbaik bangsa kita, pasti timbul pertanyaan nih, apakah kita hanya bisa membuat karbogi atau gerbongnya saja? Bagaimana dengan hal-hal penting lainnya, seperti mesin atau lokomotifnya, dan sistem yang terkandung seperti kelistrikan, software, dan lain-lain. Tanpa banyak macer, yuk kita cari tahu seberapa mampu kita menghadapi persaingan global ke depan dalam hal kereta cepat ini. Sebelum ke topik masalah, jauh-jauh hari sebenarnya pemerintah sudah membuat roadmap untuk pembangunan jalur kereta, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia. Kita mulai dari ujung barat dulu. Menurut Rijian Perkereta Pian Kementerian Perhubungan, sejak 2011 pemerintah sudah menyiapkan roadmap untuk membangun jalur kereta di Pulau Sumatera, mulai dari ujung Aceh tersambung hingga Lampung. Sedangkan di Pulau Kalimantan, dimulai dari Palangka, Banjarbasin, Banjarbaru, Ujung, Pangkotkuara, Balikpapan, dan berakhir di Samarinda. Di Pulau Sulawesi mulai dari ujung Manado, melewati Tomohon, Gorontalo, Palu, Mamuju, Majene, Polewali, Parepare, Makassar, dan berakhir di Bulukumba. Di Pulau Papua mulai dari Sorong, Manowari, Nabire, Sarmie, dan berakhir di Jayapura. Dan terakhir di Pulau Bali, mulai dari Panguniman, Negara, Denpasar, hingga ke Kuta Selatan. Namun jalur di Denpasar bercabang ke Gianyar dan berakhir di Manggis. Sebenarnya Batam juga masuk dalam roadmap, tapi sepertinya bukan jalur kereta, tapi jalur semacam LRP atau MRP, atau khusus untuk menumpang. Sekali lagi biar gak dibilang ngada-ngada nih, info yang admin dapatkan dari Rencana Induk Perkeretapian Nasional atau RIPNAS tahun 2030. Untuk menjaga keberlangsungan proyek ini, bahkan pemerintah mengamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang perkeretapian. Pertanyaannya, pasti yang muncul kenapa harus bangun jalur kereta, apa gak cukup tuh jalan tol? Sebenarnya konsep awal kereta itu bukan untuk transportasi, tapi untuk jalur distribusi barang. Namun seiring dengan bergembangnya waktu, justru kereta alat transportasi darat yang paling efisien untuk jarak jauh. Jadi, pembangunan jalur kereta jangan hanya melihat jumlah penumpang, tapi juga perhatikan jalur distribusi barang. Contoh yang paling kuno deh, dulu Belanda membangun jalur kereta bukan untuk penumpang, mana ada zaman dulu penumpang, tapi untuk mempermudah angkutan komoditas ekspor hasil tanam maksa. Maka dari itu, jalur kereta nantinya akan mengurangi gap harga, misalnya nih gak usah jauh-jauh ngambil contoh. Bandingkan saja harga sekali makan di Banjarmasin dengan di Palangka dan Samarinda, tentu di Banjarmasin lebih murah. Iya, karena jalur distribusi dari Jawa yang pertama kali menerima di Pulau Kalimantan Banjarmasin. Kalau biaya logistik ke Palangka dan ke Samarinda mahal, tentu mustahil harganya bisa setara, bro. Dalam hal ini tentu alat transportasi masal darat yang mampu membawa barang dengan jumlah banyak sekali berangkat, apalagi pilihannya kalau bukan kereta. Sebagai gambaran, satu gerbong kereta bisa mengangkut 50 ton atau seukuran 2 truk kontainer 40 feet yang rodanya 12 itu lho, kiri kanan 6 kanan. Sedangkan satu lokomotif saja mampu menarik hingga 30 gerbong. Tapi kalau di Indonesia rata-rata masih 10 hingga 13 gerbong. Nah, selama ini kita masih berkaca ke negara-negara tetangga kita di ASEAN. Kita tidak sadar kalau wilayah kita itu sangat luas. Mereka berfokus pada infrastruktur seperti jalan dan kita coba untuk mengikuti mereka. Padahal, luas negara kita ya kalian tahu sendirilah. Bukan tol itu nggak penting, nggak penting juga untuk distribusi antar kota. Tapi bagaimana dengan distribusi antar provinsi? Sehingga, bila dibandingkan dengan Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, biaya logistik di negara kita cenderung lebih mahal. Berdasarkan perhitungan Badan Perencana Pembangunan Nasional atau BAPENAS, biaya logistik di Indonesia pada 2023 mencapai 23,5% dari produk domestik bruto. Artinya, kita telah kehilangan sekitar 4.582 triliun setiap tahunnya, bro. Jika dibandingkan negara tetangga kita, seperti Vietnam nih. Mereka hanya 20%, Thailand 15%, sedangkan Malaysia hanya 13% dari PDB mereka. Selain itu, tentu jalur kereta juga bisa dipakai untuk kereta penumpang. Nah, ini alasannya kenapa ini saya sampaikan dan nggak langsung ke topik masalah, supaya teman-teman semua paham bahwa jalur kereta itu sangat penting, bro. Setelah apa yang saya paparkan tadi, tentu industri kereta sangat dibutuhkan di negara kita. Mengingat kebutuhan kereta di masa yang akan datang sangat besar. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh pihak asing dan hanya menjadi pasar bagi industri mereka, khususnya kereta. Seperti yang saya sampaikan di awal, apakah kita sudah mampu memproduksi lokomotif atau hanya gerbongnya saja untuk kereta cepat nantinya? Kita ketahui semua, Indonesia tengah mengembangkan proyek kereta cepat yang diberi nama Kereta Cepat Merah Putih. Proyek pembangunan Kereta Cepat Merah Putih merupakan hasil kolaborasi antara LPDP, BRIN, dan PT INKA. Untuk lokomotif sendiri, sejak tahun 2013 Indonesia sudah mampu memproduksi lokomotif sendiri, bro. Yakni tipe CC-300. Lokomotif ini menggunakan tenaga diesel, memiliki daya mesin yang sedikit lebih besar dari lokomotif terbaru yang biasa dioperasikan oleh KAI, yaitu CC-206. CC-300 memiliki daya mesin 2.500 HP, sedangkan CC-206 memiliki daya sekitar 2.250 HP. Hal ini juga menjadi alasan mengapa pertama kali dioperasikannya di wilayah Sumatera di tahun 2016. Di sisi teknologi, lokomotif ini didesain agar tetap dapat melaju meski dalam keadaan banjir. CC-300 memiliki sistem kelistrikan terintegrasi dengan penggerak diesel hidrolik yang diletakkan di bagian atas lokomotif, sehingga kereta tetap dapat melaju meski rel tergenang air setinggi 1 meter. Nah, keunggulan ini tidak ditemukan pada lokomotif sejenis buatan General Electric buatan Amerika yang biasa digunakan. Karena sistem kelistrikan General Electric buatan Amerika terletak di bagian bawah sehingga memungkinkan terjadinya konsleting ketika terkena banjir. Inilah kelebihan jika bisa membuat sendiri tentu spek yang dibutuhkan sesuai dengan geografis di Indonesia. Inka juga telah mampu membuat mesin lokomotif jenis diesel multiple unit atau DMU. DMU Inka ini dikenal dengan tipe PNR 8100. Bukan hanya sudah beroperasi di Sulawesi, bahkan sudah diekspor ke negara tetangga kita, yaitu Filipina pada tahun 2018 kemarin, dan dioperasikan oleh perkereta PNR sejak tahun 2020. Kecepatan maksimal yang dapat diraih DMU buatan Inka sekitar 160 km per jam, dan untuk lokomotif jenis listrik justru Inka jauh lebih dulu bisa membuatnya sejak 2011, yaitu seri EA-202 atau yang lebih dikenal dengan KRL I-9000 KFW. Nah, untuk kereta cepat merah putih, kemungkinan besar akan menggunakan mesin jenis baru hasil pengembangan PNR 8100, mengingat target tahap pertama kecepatannya hanya sekitar 220 km per jam. Namun tidak menutup kemungkinan jika menggunakan mesin import, itu kan nggak masalah. Oh, nantinya pasti ada TOT. Oke, artinya tidak akan lama Inka juga bisa mengembangkan dari lokomotif import tersebut, yang berarti ada masukan teknologi yang diserap oleh Inka. Jika ingin melihat gambaran kereta cepat buatan Inka, silakan cari video tentang kereta DSB IC4 milik Denmark. Di situ mulai dari desain, jenis mesin, dan lain-lain hampir mirip dengan yang dikembangkan oleh kita saat ini. Pasti ada yang tanya nih, bang, kenapa masih pakai DMU nggak pakai EMU seperti KCJB? Kan sudah bisa buat EMU nih? Begini bro, terlepas dari sistem yang dipakai untuk menggerakkan motor, DMU mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki EMU, begitu pun sebaliknya. Misalnya EMU nih, di setiap gerbong, itu memerlukan motor. Ini yang membuat kereta EMU memiliki kecepatan yang lebih mudah dikembangkan atau diupgrade, namun kekurangannya, jika ingin menambah gerbong, tentu harganya juga mahal, karena bukan hanya menambah gerbong nih, tapi juga menambah motor. Berbeda dengan DMU, yang hanya memakai dua lokomotif di ujung kereta, sehingga jika ingin menambah gerbong kereta, tidak perlu menambah motor. Kalaupun ingin menambah gerbong, tapi ingin mempertahankan kecepatannya, tinggal menambah satu mesin di tengah, tidak perlu di setiap gerbong seperti EMU. Karena pada dasarnya, tenaga yang dihasilkan oleh DMU, itu lebih besar daripada EMU. Nah, ini tentu menjadi pertimbangan, karena cost-nya juga, bro. Untuk sistem kelistrikan, tenang saja kita sudah punya PT.Land, yang sudah berkiprah lama menangani sistem kelistrikan industri kelistrikan di dalam negeri. Mulai dari sistem traksi 1, seperti VVF dan SIV, hingga sistem traksi 2, seperti COS Box, Brake Resistor, MSB, dan Filter Reaktor. Bahkan nih, gardu traksi pun PT.Land sudah mampu, bro. Nah, yang menjadi masalah sekarang, yaitu sistem elektroniknya. Karena memang saat ini, yang memiliki teknologi ini, hanya Jerman. Bahkan KJJB pun, bukan hanya KJJB, kereta-kereta cepat yang ada di Cina saat ini, dan kereta cepat yang ada di Eropa, masih menggunakan sistem elektronik dari Siemens. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!